dan terkadang kita seperti ini Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel youtube saya Herman Entertainment nah teman-teman di malam hari ini kita NR lagi ya jadi itu kita sendirian nih boy jadi sambil melanjutkan perjalanan saya juga selalu berdoa semoga teman-teman semua sehat selalu rezekinya dilancarkan amin ya rabbal alamin di sebelah kiri kita ini adalah welcome to batam atau dataran welcome to batam dan bisa juga disebut dengan dataran WTB teman-teman oke jadi untuk di jalan ini ya jalan ini sekarang udah diperlebar nih jadi nantinya disini akan jadi 5 lajur nih boy mantap jadi kita tuh sendirian gak apa-apa sih sendirian ya yang penting kita gas pol aja dan kita ini sekarang berada di jalan Jendral Ahmad ya nih kalau katanya sih ya katanya nih di depan sini depan kita ini kalau jam-jam 12 malam tuh banyak yang balapan gitu boy tapi gak tau sih bener apa enggak ya karena saya tuh belum pernah menyaksikan oke kita eh Alhamdulillah nih udah hijau jadi kita gas pol aja kita belok kanan nah jadi kalau lewat sini nih lewat jalan ini hati-hati ya ini banyak jebakan batman alias agak berlubang gitu ya banyak lubang-lubangnya gitu untuk jalannya jadi kalau wah adalah ini nih lawan arah jadi tuh kalau pakai ban kecil disini nih harus hati-hati boy ya seperti kita ini kita sekarang tuh pakai ban kecil jadinya ya harus hati-hati ya aduh karena kalau ban kecil tuh lubang sekecil apapun ya itu pasti kerasa boy aduh dan pemandangan kita nih mobil oke kita salip aja biar gak mobil aja pemandangan kita ya kalau disini sih memang saya aku ini untuk lampu penerang jalannya itu udah oke udah keren tapi waduh ini apa nih Alhamdulillah disini air kebuang banyak nih ya tapi di bengkong air mati aneh gak tuh bengkong tuh udah berapa hari boy mati air bengkong harapan ya mungkin bengkong suadibi juga kayak bengkong bengkel nah itu kita tiap hari kita mandi pakai air galon makanya saya tuh pindah ke bengkong indah dan Alhamdulillah ya di bengkong indah tuh masih apa sekarang tuh udah hidup ya airnya tapi gak tau sih itu air apa air pam atau air sumur ya saya pun gak tau tapi pas saya pindah ke situ tadi airnya tuh hidup boy ya minimal ada sumurnya lah ya karena memang penyakitnya di batam nih kalau enggak air mati ya lampu tapi seringan sih kalau di bengkong ya air yang sering mati kalau kemarin-kemarin sih memang lampu juga sih lampu ya giliran gitu tapi Alhamdulillah sekarang udah gak lagi mungkin juga air ini karena ada ini ya karena ada perbaikan jalan mungkin disitu ada yang kena apa pipanya gitu ya makanya airnya itu ya gak hidup sampai ke bengkong kayak kemarin sih katanya ada yang kena ya pipanya itu di apa namanya di dekat simpang kepri sana atau simpang kabil sana ya karena ada yang bikin ini sih katanya bikin grenase gitu ya oke jadi kita sekarang nih udah berada di jalan Raja Haji Fisabilillah tetap aja seperti biasa kita sendiri dan tadi videonya juga kita mulai dari masjid raya sebelah masjid raya atau di simpang masjid raya kita santai aja karena kita ini memang pengen ngelihat suasana terkini ya jalanan kota Batam nah disini nih boy ini adalah dataran ngku hamidah biasanya sih rami ya sini tapi karena memang udah jam segini kayaknya makanya udah agak sepi dan disini pun udah agak sepi gitu tapi gak apa-apa kita tetap gaspol jadi sekarang tuh jam menunjukkan udah sekitar jam 11 malam mungkin nanti videonya juga langsung saya edit dan langsung saya upload ibu-ibu emak-emak naik mobil pickup udah sepi disini ya dan di depan kita ini ada laluan madani atau flyover jadi kita disini nih belok kanan jadi mohon maaf nih buat tim asbak di malam hari ini saya NR sendiri nih oke kita berhenti dulu nah kita berhenti disini di laluan madani nih nah ini ada namanya nih boy laluan madani oke kita cabut mantap keren sih wah ini stiker kita nih banyak nih keren kita kasih stiker apa ya bang mantap ambil bang sip oke kita bagi stiker boy mantap sih cuma sayangnya itu gak pake helm abangnya gak pake helm tapi yang gak apa-apalah terserah merekanya ya mau pake helm mau gak yang penting kita udah pake helm oke oke dan di depan kita nih ada lampu merah jadi kita berhenti dulu dan disini nih kita belok kanan aja nih ayo ayo bisa mas masuk mas sip alhamdulillah sekarang udah hijau jadi kita gas pol aja nih dan kita ini sekarang sudah berada di jalan pembangunan jadi memang kalau motovlog ala Herman Entertainment ya seperti ini boy ya kadang kita bareng sama tim asbak ya kan kadang kita apa namanya nge-explore tentang perkembangan kota Batam pelebaran jalan ya kan pembangunan kota Batam lah pokoknya ya dan terkadang kita seperti ini konten gabut sendirian seperti ini itulah ciri khas Herman Entertainment jadi kalau sama tim asbak ya kita seru-seruan ya enggak jadi kita itu enggak monoton di jalan atau perkembangan jalan atau perkembangan kota Batam terus boy seperti itu dan kebetulan nih saya bawa bawa bani ya disini ada durian king super katanya ada durian king super mungkin durian paling besar dan paling enak mungkin ya paling oke supaya dinamakan durian king super mungkin ya jadi disini kita puter balik aja nih oke kita sekarang berada di jalan Imam Bonjol nih ya kita gas pol aja coba kita mampir sini dulu bentar ya ke NTC tapi sih kalau di NTC jam-jam segini udah tutup boy kita udah enggak bisa lagi ya nongkrong disini udah diusir mungkinnya sama security kalau kemarin sih kalau jam-jam sebelas kayak gini udah pada diusir ya sama security tapi enggak tahu nih kalau sekarang kalau disini sih ya buat foto-foto kayak gini aja nih boy nah ini dan memang disini banyak tempat kuliner juga ini tinggi lumayan tinggi juga sih untuk hotelnya sebenarnya niat tadi enggak mau kesini tapi ya enggak apa-apa kita lihat-lihat sini dulu jadi seperti ini boy suasana terkini dan untuk Nagoya Tangprin City ini sebenarnya belum siap 100% masih ada pembangunan di depan kita dan disini ada Fuyuang tempat makan China kali ya ini banyak scaffolding disini karena memang masih tahap pembangunan untuk Nagoya Tangprin City ini atau inti sini ya semoga untuk GoPro nya enggak mati ya kalau tadi sih udah saya charge ya untuk baterai nya karena saya itu punya 3 baterai boy jadi satunya itu lupa saya enggak ke charge tadi ya cuma satu aja yang saya charge dan satunya itu kebetulan bocor makanya ya udahlah jadi kita pakai satu aja tapi yang ini sih udah saya charge tadi ya oke kita lanjut aja tapi tumbin-tumbinan ya enggak diusir ya biasanya jam-jam 11 itu udah diusir sama security ya saya pun bingung kenapa harus diusir ya karena kita tuh pernah ngalami boy kita tuh pernah diusir ya di jam-jam 11 tuh udah tutup katanya gitu sih fish air kalau kata anak batam ya tuh first one di kampung saya namanya fish air oke disini lampu merah nih jadi kita berhenti dulu gak apa-apa kita berhenti dulu ada fish air dan ada king oke 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 gas ada ada GL juga mantap saya tuh dulu pernah punya GL boy punya orang tua sih sebenarnya ya GL make pernah dulu punya dan memang untuk GL ya pada jamannya itu memang udah keren banget ya untuk motor GL di jamannya boy tapi kalau sekarang sih udah biasa aja ya sekarang udah kebanyakan ya ke motor-motor inilah ya motor-motor kayak CC besar gitu oke teman-teman sekian dulu video kali ini semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Herman entertainment nah disini ada fish air ada 3 ya